Hai hai oke kali ini aku bakal nge-share masakan-masakan yang biasanya aku pakai udah siapin bahannya juga ini sih enggak semuanya aku pakai ya karena ntar bakal terlalu lama juga videonya pertama itu ini ikan lili atau catfish ini gampang banget nyarinya dan yang kedua soybean atau kacang kadili ini sih gampang juga biasanya itu di tempat itu di tempat cabai-cabai ini kan ada ini hampir semua kayaknya ini coibin kecuali di gurunnya guru pasti nggak ada kalau di kalau catfish hatikan lili hampir di setiap sungai itu aku nemu catfish jadi daripada nggak kepala kalian makan aja ini jadinya food 40 water 20 itu lumayan banget aku sih sering pakai ini karena kan ya itu tadi bahannya jampangnya bagian kalau kita lagi cari gudang itu pasti pulang-pulang yang aku bisa dapat 300-400 ini catfish yang itu oke untuk yang kedua itu aku bisa ini mungkin kalian bakal tahu ini wortel sama ini apa namanya bukan rostik lem chop ya benar daging domba ini biasanya yang mungkin seling kalian pakai juga ini karena apa ya put sama waternya itu hampir seimbang yang bagus ini mana tadi mana tadi Bro Oh ini Oke kita langsung coba makan air lem chop stewnya food 45 water 30 lemah ini bener-bener bagus banget dan wortel ya banyak-banyak banget kan nah di setiap area juga daging domba kalian tinggal cuy domba aja oke untuk makanan ketiga oke susu biasanya si aku ini campur dengan buah-buahan dulu ya kayak apa namanya semangka ataupun strawberry anggur bisa kayak aku belum pernah coba sih kalau anggur bisa bisa jadi watermelon milk gitu bisa aku campur buah-buahan kalau disini paling gampang banget susu kan kita bisa ternak sapi kita tinggal ambil aja gitu kok belum tahu bro kalau anggur bisa atau enggak ya makanannya kayaknya sih bisa kayaknya tapi gimana nggak bisa nggak tahu dan kita coba ya coba ini oke nggak bisa oke biasanya mau pakai buah-buahan gitu bro jadi jeruk yang kayaknya bisa jadi jeruk ya Oh nggak bisa juga oke dan yang paling terakhir ini pakai taruh ini sih sering banget aku pakai ini sampai habis aku sekali farming taruh bisa sampai 300 lebih ya jadi ini ini taruh ini energinya ya hampir seimbang dulu ini bagus banget taruh mir kita taruh sama susu ya itu water 40 itunya 30 ini bisa sama sih sama ini bukan water melmix sama strobelemix startnya sama cuman kalau taruh ini beda bro kita langsung coba eh put 55 water patuh ini bagus banget kita hampir seimbang lah ya gitu dan ini untuk makanan selanjutnya aku bakal bikin bikin teh air kita nih bahannya agak susah bro ya aku Rosel itu mau gimana ya aku nggak lupa bro jadi aku Rosel sama kok beli paper sih jahe jadi aku kurang aku nggak tahu udah lupa aku merupakan nya gimana ya Rosel itu karena bentuknya aneh ya kayak apa ini kayak helm ini sih sering juga aku bikin ya gitu ginger tea ini Hai banget menurutnya orang tambahnya kiri langsung mulai aku rosak kurang aku lupa warna itu ya tempatnya Rosel itu langsung minum air food 40 water 80 jadi dom dominan ke air ya ini kalau teh itu ini saya ingat aku ada buffnya kalau nggak salah teh ini kayak untuk yang terakhir aku bakal nge-share ini yang sering aku pakai bro kayak dulu kan pakai itu enggak ada ikan hiu tuh enggak ada ikan hiu itu dulu tuh aku pakai apa namanya pakai kapal kalau kalian tahu map dari yang itu yang dari pojok itu nah mulai dari sini dari sampai pojok itu mapnya kan jauh banget itu dan biasanya itu aku selalu bawa bekal ini bro ya aku nggak ngerti mungkin kalian tahu atau enggak tapi ini apa namanya ya bener-bener gila banget ini pokoknya ini kalian coba lihat aja ini kentangnya abis ya ini sebenarnya ada banyak ada 70-an udah aku masak-masakin semua Oke kita pakai barbagi kentang jadi kentang udah dipanggang dulu sama ini lem chop Oke terus satu lagi itu pakai susu Oke langsung kita bikin air ini sering banget gitu aku itu aku pakai waktu lagi merantau jauh juga seru banget ini Oke jadi ya ini gila banget sih ini kalau mau aku ini paling bagus banget start makanannya sampai 100 lebih lah oke kita coba langsung makan air oke ini potato with gravy ya enggak ngerti apa yang bahasanya misalnya kredit kuatnya langsung kita makan air ini bener-bener paling best waktu ini enggak ada air kita memang cuman buff makanan lain kita langsung coba yang akan 130 oke tadi lambungnya itu hampir ya kalian makan itu setengah gitu nambah setengah gitu jadi bagus banget ini udah mungkin sekian dulu video dari saya bu tentang masakan-masakan yang biasa aku makan semoga bermanfaat buat kalian selesai bye bye